Artificial love, we just make it up, cause reality will never be good enough And even if it was, we just mess it up, cause we already lost Seorang supporter PSV Eindhoven marah dan nekat menerobos memasuki lapangan karena tim kesayangannya tidak lolos di babak playoff Liga Eropa Bukan hanya itu saja, supporter tersebut menyerang keeper Sevilla Marco Dimitrovic dengan berusaha memukulnya Namun keeper asal Serbia tersebut bukan lawan yang sepadan bagi supporter itu Dengan sigap Dimitrovic menjatuhkannya dan menahan sang supporter sampai petugas keamanan datang Para pemain kedua tim berusaha langsung menghampiri dan membantu Dimitrovic untuk melumpuhkan supporter itu Alhasil petugas keamanan langsung membawa sang supporter keluar lapangan agar laga kembali bisa dilanjutkan Sejatinya Sevilla menelan kekalahan atas PSV Eindhoven dengan skor 2-0 Namun skor 2-0 tidak cukup meloloskan PSV Eindhoven untuk lolos ke babak selanjutnya Pasalic pada lag pertama babak playoff PSV menelan kekalahan dengan skor 3-0 atas Sevilla Sehingga agregat 3-2 milik Sevilla yang berhasil lolos ke babak selanjutnya UEFA langsung melakukan investigasi atas kejadian itu Yang tentunya akan mengganjar hukuman yang berat bagi supporter itu karena melakukan penyerangan terhadap pemain di lapangan Marco Dimitrovic pun berkomentar saat ditanya awak media Saya tidak pernah lihat kejadian seperti ini Saya tutup mulut karena tak ingin mengatakan apa yang sebenarnya yang ingin saya lakukan Sungguh memalukan, UEFA harus mengintervensi hal seperti ini yang terjadi di lapangan Terima kasih telah menonton!